lingkungan hidup individu jadi faktor S dan faktor D digabung jadi satu, ada di kepalanya murid, kita semua kemudian mendengarkan kita mengajar menjelaskan isi KD nah ini lho ibu dan bapak yang dipelajari apa namanya, murid kita itu jadi kesimpulannya KD dengan KM minimum itu berbeda oke, saya cut sampai disini ini waktunya jalan terus, oke saya cut sampai disini ya ibu dan bapak ini ya jadi asesmen nasional itu ibu dan bapak tadi kan UN kan sudah dimasukkan ke sekolah gak bisa lagi fungsi mutret itu sekarang dipercayakan AN AN itu ibu dan bapak sama persis dengan aksi jadi kalau ibu dan bapak pernah dilatih aksi dengan AKN itu sama persis hanya di aksi tidak ada survei karakter tidak ada survei lingkungan belajar untuk mengakomodasi tiga variabel ini diberi nama AN ini ini lho lahirnya AN di Indonesia jadi bukan menggantikan UN ini lho ibu dan bapak ini jadi sampai hari ini kalau ada pejabat yang ngomong begitu selesai merinding ini orang gak paham jadi ibu dan bapak kalau UN dulu yang dipotret itu hanya murid ini ya mohon maaf ini hati-hati ini sekarang AN itu mutretnya bukan murid aja ya gurunya dipotret ya kepala sekolahnya ya pemerintahnya nanti semua dipotret nanti kalau potretnya bagus nih mohon bersyukur tetapi kalau sebaliknya jangan marah-marah karena apa untuk memulai start awal meningkatkan mutu pendidikan di wilayah kita masing-masing ini lho ceritanya makanya pemerintah mengajukan memberikan aturan seperti ini pertama teknik yang dipakai adalah sampling ya walaupun banyak itu yang kritik kemudian kalau SD itu 30 kalau SMP, SMA, SMK 45 itu pun sampelnya itu 5 8 11 ini semua kebijakan oke sekarang saya jelaskan sampel supaya ibu dan bapak bisa menjelaskan ke orang tua murid kenapa sekarang AN yang dipakai sampling begini pada hari libur keluarga besar kita di rumah kumpul ada 15 sampai 20 orang kita ingin membuatkan minuman mereka satu cerit gede untuk mengecek apakah minumnya ini manisnya sesuai dengan selera kita bukan diminum semua gak logis tembung perutnya apa yang logis apalagi ada yang minta persentase coba satu cerit gede dituangkan 30% airnya taruh di pingkan ibu dan bapak minum gak logis juga itu sensus namanya jadi sampling itu cukup diambil satu sendok ini loh satu cerit gede ibu dan bapak harus percaya satu cerit gede diambil satu sendok bisa sendok teh bisa sendok makan silahkan satu sendok minum oh iya udah manis ibu dan bapak percaya 100% oke contoh saya ini lebih besar sekarang akan saya carikan contoh yang lebih kecil misalnya ibu dan bapak membuat sambal satu cain sobek besar untuk 15 orang untuk mengetes apakah asinya sudah sesuai atau belum bukan satu sendok walaupun satu sendok teh itu masih kebanyakan pedes kita gak logis apa ibu dan bapak yang dilakukan cukup ambil satu dulit itu pun tidak langsung ditancepkan dalam tidak dulit begitu kita rasakan oh iya manisnya udah sesuai kita harus percaya itu itu loh sampling ibu dan bapak mengapa 5-8 nah ini banyak bertanya ada tiga manfaat manfaat yang pertama tahun berikutnya andai kata ada perbaikan di sekolah itu anak yang tadi kelas 5-8-11 naik satu kelas masih ada di rumah itu di sekolah itu ikut menikmati manfaatnya ini saksi kunci andai kata dinikmati kok ternyata sama saja bahkan malah menurun responden yang bersangkutan boleh memberi masukan kembali manfaat yang kedua manfaat yang ketiga kenapa dilakukan sebelum tahun akhir supaya konsentrasi penuh tidak mengganggu kegiatan akhir apa itu kenaikan kelas kelulusan ini ibu dan bapak coba kita bandingkan UN yang lalu itu sampelnya kelas akhir 6-9-12 begitu tahun berikutnya ada perbaikan murid-murid itu sudah pindah di sekolah lain tidak ada saksi kunci lagi ini ibu dan bapak kelamanya jadi kesimpulannya begini 5-8-11 itu merupakan perbaikan sampling tahun sebelumnya yang ketiga mudah-mudahan paham yang ketiga pada waktu ibu dan bapak dulu lulus S1 membuat skripsi membuat instrumen tes maupun non-tes pada waktu diuji cobakan ke sekolah pertanyaannya apakah murid-murid di sekolah itu semalam suntuk belajar tolong jawab dengan jujur dulu pada waktu ibu dan bapak menulis skripsi membuat instrumen sendiri diuji cobakan ke sekolah pada waktu membawa instrumen ke sekolah apakah murid-murid di sekolah itu semalam suntuk belajar tidak senyum senyum nah ini sama AN nanti hadir di sekolah kita ini ibu dan bapak murid-murid kita juga sama harus senyum gak perlu belajar gak perlu ada apa bimbel gak perlu ini sama loh kenapa bisa begitu ini ibu dan bapak yang saya jelaskan karena instrumen AN ini bukan menentukan kelulusan murid kalau menentukan kelulusan murid silahkan belajar nah ini tidak yaitu apa memberi masukan variable penelitian tetap murid-murid itu harus menjawab dengan apa namanya serius karena kalau tidak sekolah itu kepotret bahwa murid-murid mengerjakannya akan kepotret ibu dan bapak oke yang ketiga yang keempat yang terakhir ini memang harus dijelaskan secara ilmiah yang ini pada waktu guru-guru di sekolah ngisi data dapodik itu berkolom-kolom kolom pertama nama siswa jenis kelam aminnya usianya pendidikan banyak ini kalau di pusat ibu dan bagiatannya itu adalah ini apa namanya itu menggunakan ini apa namanya yang ganda berganda multi multi state random sampling itu namanya multi itu lebih dari dua jadi kalau satu itu single kalau dua itu double lebih dari dua itu multi state state itu tulisan stagel itu bahasa indonesia kita tangga kalau kita nyendirkan tangga ke atas panjatan pertama ini state pertama kolom pertama naik satu tingkat lagi state yang kedua kolom yang kedua makanya disini multi state itu lebih dari dua tidak perlu dihitung tiga empat lima multi state sudah berkolom kolom bertangga multistate random kebanyakan guru ini kalau ditanya random itu apa itu jawabannya pasti acak acak itu sinonimnya random itu bahasa inggris acak itu bahasa indonesia jadi random atau acak itu begini setiap individu sesuai baik yang kemampuannya paling bawah menengah paling atas memiliki hak yang sama untuk Terima kasih.